Ih, gue kemerining loh, guys Aduh, sabang-sabang itu jadi sama kamu Ini suruh ya, guys? Aku dare kamu suruh Ayo ulang adegan barusan Ayo Ayo Intro Assalamualaikum, sahabat Aids Yes, masih di rumah aja dan... Dan masih di Aids TV aja Ini masih di Aids TV aja Sekarang ini... Oh iya, ini sahabat Aids mungkin ada sebagian yang udah tau Dan ada sebagian juga yang belum tau Kalau sinetron ter-hits kita Sinetron ter-hits di Indonesia, Cinta Suci itu rerun Dan dimulai dari tanggal 11 Mei Pukul 9 malam di ECTV Setiap hari Setiap hari Dan sekarang... Dan kebetulan banyak juga sahabat Aids yang request Untuk kita bikin reaction Gitu Walaupun jangka waktu dari kita syuting sinetron itu Sampai saat ini tuh baru setahun paling ya? Setahun lebih lah, selalu setengah tahun Setahun? Iya Tapi banyak sekali yang sudah berubah ya Jadi... Banyak berubahnya apa ini? Banyak lah, aku aja penampilannya sudah berubah dong Oh iya Kalau penampilan Suci sudah berubah sekarang sudah berhijab Alhamdulillah Dan sekarang Suci sudah sedang mengandung ya Mengandung, udah mengandung 2 kali Oke, dan sekarang kita langsung aja ini ya Kita kayaknya mau nonton episode 7, 8 dan 9 Dan disini kita akan kasih tau bagaimana dibalik layar sebenarnya ya Jadi sahabat Aids yang nonton ini Kita lihat di episode yang hari ini tayang ya Episode 7 sama episode 8 ya Yeay! Kayak nostalgia Gak nostalgia lagi nih Ini rasanya kayak berapa tahunnya lalu Iya Kayak rasanya udah lama banget gitu Ya ampun Ini dimana ya? Di Bogor ya? Puncak Ini ingat banget, ini pertama kali kita ketemu nih kan? Mana? Kamu tau gak? Ini nih adegan ini nih Kamu tau gak? Sebelumnya aku dari mana? Dari ujung genteng Banget Iya dari ujung genteng banget itu langsung kesana Langsung ke lokasi Bantesan telat Nah ini Ini malas banget sih ini Aku kikuk banget disini nih Berdua sama anda Sama anda? Iya Anda, aku kan gak terlalu ngobrol banyak ngobrol sama dia kan? Terus aku jadi suaminya kan? Terus dia begini-begini lagi deh Aduh.. Terima kasih banget Ini mah kita semua masih canggung banget orang di awal-awal Iya Ini canggung banget semuanya disini nih Sama sesungguhnya Aku masih sayang Yang terpilih Ini disentul nih ya Yang lain terhadir hatimu Yang terpilih Ini harus dipercepat nih kalo gak masuk Ini malas banget disini nih Panas banget disini Aduh ini malas banget adik dan yang ini nih Kenal sih? Gue malas banget Gue salah bahasa Inggris disini Don't touch my body Gue inget banget disini Ya ampun baju itu aku masih punya udah gak muat lagi sekarang Rasanya kamu masih pake deh Ya tapi udah Kayak apaan Kayak orang yang berbeda ya Kayak bukan aku gitu Lihat deh guys istri gue cantik banget ya Itu 20 kg sebelum ini ya Sebelumnya Ya sekarang kan kamu lagi hamil Tapi kalo misalnya kamu udah gak hamil juga Pasti kurus lagi kayak gitu Aku harus kurus lagi Ya iyalah kita lah Aku juga lah dong Seganteng itu kan aku dulu Aku mau ke depan sih Ngapain? Kan dokter bilang Mas tuh gak boleh jalan-jalan duduk Udah istri aku ya Sayang Aku udah tua Lagian tadi aku udah merasa Oh ini pertama kali Aku dateng ke rumah Lagi? Almarhum nih Almarhum Edi Pak Pak Edi Maah udah dong Maah udah dong Maah udah dong Maah lu lihat orang mas Tapi ini Almarhum ini tuh Meninggalnya bagus banget Jadi dia meninggal di lokasi syuting Dan setelah sholat ya Setelah sholat ya Setelah sholat dia lagi tidur Iya Terus tiba-tiba mau dibangunin sama anak-anak kru Dia udah gak ada Iya Dan perlu tau kalian semua Gue sama Pak Edi Almarhum ini ada satu kampung ya Beliau ini tinggal Satu kampung sama gua Beliau ini di sholat selatan juga Di Moralabu juga Jadi bener-bener satu kampung Dan em orangnya baik banget Orangnya baik banget Memang kebanyakan orang-orang yang baik itu Cepet-cepet diambil orang sama Allah ya Jadi makanya kalo mau umurnya panjang Jangan baik-baik banget Tau Gak lah Gak lah Tetap aja umurnya gak ada tau Iya Ayo Jadi gede lah Kalau kamu jangan lakas Aku memang gak ngapong Tadi aku tuh... Bisa digarain Ini barengnya Oh Tapi aku harus main adegan berdua aja gak? Kamu sudah ingin kerjaan di suci sama saya Nih disini ada kata-kata mutiara dari Marcel Malik Apa nih kata-kata mutiara nya? bahwa kamu tidak akan matah anak dengan mantan kontau tapi apa sekarang yang saya lihat kamu malah letak bersama-sama suap-suapkan sama dia asik apa yang kamu buktikan sama saya sendiri kamu mau tikan jantung saya ini seperti itu yang kamu mau bahaya banget kata-katanya dan sahabat Ais perlu tahu ini semua dialog-dialog ini bukan dialog-dialog dari skrip ya tapi dialog-dialogku sendiri yang ngebuat emang dia itu tukang improv pasti penonton banyak yang masih belum tahu nih yang gimana sih Cinta Suci ceritanya sebenarnya coba ceritain problemnya ya intinya kan aku itu sudah nikah sama Jonas Ravano terus Jonas Ravano ini berbisnis bareng sama kamu nah terus si suami aku ini kecelakaan kok emak lah pokoknya dengan keadaan yang sangat kritis gitu di rumah sakit sama anakku juga jadi dua-duanya kritis suami sama anak terus aku gak punya duit lagi duitnya udah abis terus Binta tolong lah sama pengusaha muda sukses tampan Marcel sama Marcel eh dia mau bantuin tapi aku harus cerain suamiku gitu dan nikah sama dia kan kejam banget ya jadi Marcel ini dia itu sudah mencintai si suci dari sekolah dulu cuman Marcel ini enggak punya keberanian untuk ngasih tahu disini ya disini ya disini ya disini ya saya adalah itu laki-laki yang tidak akan berhenti kalau saya melah tapi saya jika semua urusan yang saya bekerja kan sudah selesai ih, dalem banget loh hah? waktu itu gua lagi suka-sukanya baca buku hmm baca buku woi ini baca buku ini dia baca buku Shashiti Jenar wih nangis, nangis lagi nah ini nih nih adegan sama Monique atau ini nih aku benci banget rambut kamu kayak gitu kumisnya itu loh kumisnya itu loh canang saya harus menikah besok lagi oh kita akan menikah oh sama Teng? saya harus tahu ya itu cuman teh hah? teh bukan wine ya? bukan wine tetap profesional sober saat bekerja Oh disini kamu cemburu Aku ternyata masih Mesra-mesraan sama suami Oh kamu marah-marah disini ya Ini kamu samperin kita ya Enggak ngumpet Gak jadi marah-marah Asik dia mau wicik nih Sama tim tiga nih yang diambil Wih gak jadi Pasti pernah langsung Ya gak jadi Rebat kamu ya Ini style-nya kamu yang cocok-cocokin sendiri Oh iya ini sahabat aja juga harus tau ya Jadi di cinta suci ini Kita itu Bukannya ditelantarkan Tapi justru malah kita itu diberikan Diberikan kesempatan Sama PH nya untuk Mengeksplorasi diri kita sendiri Jadi Kalau gue sih ngambil sisi positifnya seperti itu ya Jadi semua karakter Marcel yang sahabat Ais Tonton di cinta suci itu adalah karakter hasil dari Pikiran gue sendiri Dari Buatan gue sendiri Jadi sebelum mulai syuting itu Gue sudah Ada bedah skrip namanya Kita itu bener-bener Ngebedah Ngebedah Bagaimana sih karakter Marcel ini Di sinetron cinta suci Bagaimana karakter suci di sinetron cinta suci Apa hubungan Antara Marcel sama suci Bagaimana hubungannya Marcel dengan keluarganya Ibunya Pasti kan gini Ada motivasi Apa yang membuat Marcel itu Terlihat antagonis di awal Dan apa motivasinya Marcel itu bisa mencintai suci Begitu besar gitu kan Jadi itu kita gali sendiri Dan Alhamdulillah Semuanya juga ikut bermain gitu ya Semuanya ikut bermain Iris yang tadinya Cuma dia berpikir mau cari duit doang Syuting Akhirnya jadi Terbawa suasana Dengan Dengan apa ya Dengan Pemainnya semua menonjol semua sih Menurut gue Jadi di cinta suci ini Kenapa bisa dikatakan sangat bagus Karena itu tadi Semua pemain-pemainnya Diberikan kesempatan Untuk mengeksplor Diri dia Mulai dari pakaian Jadi gue tuh udah mempertimbangkan Dari pakaian Marcel Apa yang akan dipakainya dia Terus bagaimana Pakaiannya dia Bagaimana cara hidupnya dia Bagaimana Cara dia makan, minum Dan bagaimana cara dia Sama anaknya Sama adiknya Sama ibunya Pokoknya semua banyak deh Gitu ya Dan Itu juga Semuanya bermain Bahkan sampai si Ronnie pun Yang kecil pun Dia juga ikut-ikut bermain Jadi luar biasa banget sih Cinta suci ini Nah disini nih sahabat Ayis nih ya Disini ada adegan yang gak akan gue lupain Kalau disini Gue pengen Gue nahan bok Gue nahan bok Disini beneran Gue nahan bok Disini tuh lama banget Lihat muka gue tuh Wah Makasih mukanya gak enak ya Karena gue pengen ke kamar mandi Cuma gue gak enak kan Karena banyak senior-senior Pada kumpul Karena seluruh Seluruh artis Pada kumpul disitu gitu ya Jadi kayaknya gak enak banget Apalagi kalau Suruh Iris Bella menunggu gitu ya Karena aku selalu Lama menunggu dia Entah Entah nunggu apa Cewek yang harus menunggu ya Lah justru gak balik Masa suami yang menunggu Cowok yang menunggu perempuan Menunggu laki-laki Oke Jadi Sebelum kita menikah Kita sudah pernah menikah Sebelumnya Iya Kita udah nikah Secara ini Secara sinetron Berkali-kali lipat Nah oke kayak gitu Sahabat Ais Reaksi kita nonton Sinetron kita Yang paling hits di Indonesia ini Dan Apa yang Adegan yang paling Kamu gak bisa lupain Ada Adegan dimana kamu Pokoknya adegan kamu marah-marah Itu pasti Gak bisa dilupakan deh Salah satunya Saat kamu mecahin Kaca meja Gitu Kalau aku Adegan yang gak aku lupain Itu adegan Waktu kamu meninggal Dimana ceritanya Suci itu meninggal Jadi Marcel itu terpuruk banget Dan Marcel itu betul-betul Karena cintanya itu besar banget ya Untuk Suci ya Gue nangis-nangis Setiap hari Sahabat Ais Dan disitu Share-nya Waktu itu Share-nya itu tembus Sampai 42 Wow Banyak banget penontonnya Dia malah enak-enakan Jalan-jalan ke Moroko Aku mau keren jalan-jalan Aku juga lagi kerja Oh disini nih Yang gue tau nih Permisi 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 Oh itu air ya guys Udah gue siapin guys Udah gue siapin guys Sampai istri saya Ditemukan Pada yang mau beritahu saya Dimana istri saya Tapi mana saya bisa menjelaskan Kalau Bapak Dalam ada emosi seperti ini Ada apa istri Bapak punya istri ya Bapak punya istri ya Bermana orang ini Ketika di sana Bapak Oke Oke Asasnya tulis Bawah di istri Ada suci Istri Bapak Gila gue mau main syuting lagi Duk Bukan Ya bukan istri saya Ada dua orang yang sepuluh 6 juta penduduk di Indonesia Dan gak mungkin Gak mungkin Gak busun Gak mungkin istri saya Mosing deh Mau mosing Ih Gua ke merining loh guys Aduh Kau tak mau Kau jadi sama kamu Kan jangan eksis Saya Aku Ini disuruh ya guys Aku dare kamu suruh Ayo ulang adegan barusan Apa Aku dare kamu Tidak Ayo Guys Itu yang ngomong tidak Itu sebenarnya Lebai ya Berlebihan nih Tapi emang disuruh Pemah Direkturnya Coba lu ngomong Coba lu ngomong Biar kamera Top angle gitu kan Terus langsung track down ke bawah Yaudah makanya Ini ayo Kamu harus melakukan itu Susah lah ya Ayolah Susah Aku mana bisa acting Ayolah Ayo coba Robby Pengen kameranya Ke atas Kamu disitu Enggak Gak 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 Beda lah Gak boleh gitu Ayo sahabat Ayo mau lihat Beda Ini reaction Terus react React Kayak adegan barusan Reaction Oke Rolling Satu Dua Tiga Action Tidak 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 Oke sahabat Ais Seru banget ternyata Kita menonton ulang Sinatron kita Iya Kayaknya kita emang harus Nonton juga ya Tidak Kita harus sendiri Aku tiba-tiba Langsung kayak Feeling good gitu Asyik Jadi untuk sahabat Ais yang pengen Nonton juga Cinta Suji Jangan lupa Setiap hari Di SCTV Jam 9 malam ya Dan Nonton juga Vlog-vlog kami Di AIS TV Karena setiap hari Sabtu Ada kejutan manis juga Untuk kalian Jam 7 malam Di AIS TV Jadi pokoknya Kalian akan selalu Kami hibur Setiap hari Bisa lewat Dari SCTV Bisa lewat Dari Youtube Pokoknya Kami akan selalu Ada Untuk menghibur Kalian semua So Sebagai gantinya Kalian juga harus Bisa menghibur kami Dengan cara apa ya? Subscribe, like, comment, dan share Ke semua teman-teman kalian Ya subscribe itu gampang banget Tinggal dipencet doang Kalian gak perlu bayar Tinggal dipencet doang Subscribe Dan kalian juga bisa share Ke teman-teman kalian Kalau memang Konten kita itu menarik Ya sampai ketemu Di vlog berikutnya ya Sampai jumpa